Beberapa tahun terakhir, semakin banyak wisatawan yang mengunjungi Jepang. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seperti pengaruh budaya dan ingin melihat langsung anime atau musik Jepang. Tak hanya itu, negeri Sakura ini juga banyak sekali memiliki hal-hal unik dan aneh sampai membuat wisatawan asing sampai geleng-geleng kepala. Penasaran? Berikut 5 hal unik yang hanya ada di Jepang. Yang pertama, toilet di Jepang dengan fitur canggih. Ketika turun dari pesawat, mungkin hal pertama yang akan kamu cari adalah toilet. Buat kita orang Indonesia, mungkin buang air kecil di toilet adalah hal yang sederhana. Tapi hal ini nggak berlaku selama kamu di Jepang, karena toilet di Jepang bukanlah hal yang sederhana. Banyaknya tombol dan fitur canggih pasti akan membuat kamu bingung. Ada tombol untuk suhu dudukan toilet, pengatur suhu air bahkan sampai bisa memutar musik. Unik banget kan? Bahkan kalau kamu beruntung, beberapa toilet di Jepang juga memiliki fitur yang bisa mendeteksi tekanan darah sampai detak jantung. Yang kedua, negara dengan seribu vending mesin. Di Indonesia, mungkin vending mesin masih jarang ditemui bahkan hanya ada di beberapa tempat seperti bandara atau stasiun. Jangan kaget kalau kamu sesampai di Jepang, karena vending mesin atau mesin penjual otomatis akan menjadi teman dadakan kamu. Mesin ini bisa memudahkan kamu jika sedang terburu-buru atau tidak ada konbini di sekitar kamu. Mungkin yang kamu kira vending mesin di Jepang, itu hanya menjual air mineral saja atau bahkan kopi. Faktanya, vending mesin di Jepang juga menjual barang unik seperti payung, pisang, bahkan bunga. Yang ketiga, OSEA, pekerjaan mendorong penumpang kereta. Kalau kamu merencanakan berpergian di Tokyo menggunakan kereta, disarankan tidak di saat jam-jam sibuk seperti berangkat kerja atau pulang kerja. Namun, jika kamu benar-benar harus menggunakan kereta di jam tersebut, jangan kaget jika melihat ada petugas yang mendorong atau memaksakan masuk penumpang untuk bisa masuk ke dalam kereta sampai pintu bisa tertutup. Profesi unik ini disebut sebagai OSEA. Sekilas pekerja ini tampak tidak penting, tetapi realitanya sangat penting. Karena selain memastikan semua penumpang bisa terbawa, jadwal kereta pun juga menjadi on time. Yang keempat, es krim dengan rasa unik. Jangan kaget kalau kamu menemukan es krim dengan varian rasa yang unik di Jepang. Mungkin es krim rasa coklat, strawberry, atau vanila sudah sangat biasa di lidah kamu. Apakah yang menjadi respon kamu ketika kamu mendengar es krim rasa wasabi, rasa melalang, rasa ikan, atau rasa ayam goreng? Karena di sana ada banyak sekali es krim dengan rasa yang tidak masuk akal. Kalau disuruh pilih rasa es krim di atas, kira-kira mana yang akan kamu pilih? Yang kelima, Pulau Kucing. Di Indonesia, banyak pulau yang unik dan dihuni oleh hewan purba, yaitu Pulau Komodo. Bagaimana jika sebuah pulau dihuni oleh hewan sehari-hari yang sering kita temui dan jumlahnya sangat banyak? Pulau ini bernama Tashi Rojima, atau dikenal juga dengan Pulau Kucing. Di pulau ini, kucing adalah raja, karena faktanya populasi kucing di pulau ini lebih banyak daripada populasi manusianya. Bukan kebetulan kucing-kucing ini bisa berada di pulau tersebut, karena awalnya orang-orang dulu yang tinggal di sana menganggap jika kucing diperlakukan seperti raja, maka keberuntungan dan nasib baik akan didapatkan. Dari hal tersebut, selama 50 tahun terakhir, populasi kucing menjadi sangat banyak. Dari yang tadinya hanya ratusan, sekarang jumlahnya sudah ribuan. Sayang karena tidak dimanfaatkan, akhirnya pemerintah setempat melihat pulau ini memiliki potensi pariwisata karena memiliki daya tarik bagi wisatawan yang ingin tahu. Kebayangkan serunya jalan-jalan di antara ribuan kucing? Nah, sekarang sudah tahu kan, selain maju, Jepang juga memiliki keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Dari hal 5 di atas, mana yang bikin kamu penasaran untuk melihatnya langsung? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan YouTube channel ini.